Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya menjelaskan mungkin sedikit perkenalan karena memang salah satu atau salah satu dari dua orang yang asing disini yang bukan orang populer begitu saya jadi banyak yang tidak kenal saya disini kalau Gus Rumel, Gus Wafi, Habib Hanif yang sudah orang-orang besar jadi saya Maimun Nafis saya santri di Sarang saya ngaji kepada Syaihinah Muhammad Najib dan apa yang akan saya bahas disini melalui disiplin ilmu yang sudah saya dalami lama yaitu ilmu baca kitab dan ilmu basul masail yang biasa di pesantren-pesantren apa yang akan saya kaji adalah kesesatan logika imadutin jadi imadutin itu membuat logika tetapi logikanya sesat kenapa saya katakan sesat karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang ada jadi dia punya logika tapi disiplin ilmu yang ada tidak sama dengan logika dia maka saya klaim bahwa ada kesesatan logika di imadutin dari mana itu ada dua toriqoh ifbatun nasab yang sudah disodorkan oleh banyak orang pembela bani alawi satu khotun nasabah bahkan Habifani tadi cerita ada seratus delapan puluh bahkan yang menetapkan nasab bani alawi ada syuhrah wal istifaldah kepopuleran yang sudah sejak lama itu juga ditolak semuanya ditolak oleh imadutin kenapa itu ditolak nah dari mengetahui kenapa itu ditolak kita bisa mengetahui akar masalah dari pikiran imadutin kalau kita bisa membantah akar masalahnya berarti alasan penolakan imadutin tidak berdasar kalau alasan penolakannya tidak berdasar maka semua hujah yang disebutkan seharusnya harus diterima demi ketaatan pada ilmu pertama imadutin itu menolak syuhrah istifadah dia berargumentasi pakai kitab muqaddimat fi ilmi al-ansab dia menukil ibarat wa'allayakunalaha mayu'ariduha minrikatin atau minruk'ah minruk'atin kot'iyatiddalalah di ibaratnya bilang bahwa syuhrah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan yang kot'iyatiddalalah atau tafsirnya absolut tafsirnya pasti lalu interpretasi imadutin terhadap koidah itu adalah sajarah al-mubarokah yang secara kot'iyatiddalalah menyatakan anaknya Ahmad hanya tiga dan tidak ada yang bernama ubed jadi menurut imadutin kitab sajarah al-mubarokah itu rik'ah atau ruk'ah kot'iyatiddalalah dia adalah catatan yang kot'iyatiddalalah dilalahnya pasti menafikan ubedillah nah itu kita uji nanti ini juga dia di kitab bahasa Arabnya juga mengatakan wa-dhakar al-imam al-fakhar al-rozi biwuduh secara zahir anna Ahmad al-abah ibn Isa akibuhu min salatati abnain faqot dia menghasar sekali bahwa cuma hanya ada tiga pakai apa? pakai jumlah ismiah katanya itu adalah koidah-koidah yang sudah paten dalam ilmu nasab kalau sudah pakai jumlah ismiah berarti jumlahnya harus sesuai itu beliau menukil koidahnya dari kitab Al-Mu'kibun karya Syekh Mahdi Rajai wa min zalik iza qalu akibuhu min fulan akibuhu muntada min fulan khabar al-akib min fulan muntada khabar fa'innahu yadullu ala anna akibahu mun hasirun fihi jadi itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya yang disebut itu saja yang ada itu klaim imaduddin kemudian dari sumber yang bisa dipertahankan imaduddin juga pernah bilang wa nasun sorihun qotiun labelnya keren sekali nas soreh qote qote itu tidak bisa ditakwil minan nasabah al-fakhrar rozi fi awalil qarni sabi bianna ahmad layakunulahu akibun illa min salah setibani famazuki roba'dahu kalau ada catatan setelah itu da'iyun layasbut atau layuqbal maka catatan setelahnya ditolak semua hanya gara-gara ini Gus mohon maaf ini tulisan siapa sebenarnya ini dari bahasa Arab ini tulisan siapa ibarroh ilihin dari imaduddin imaduddin menulis bahasa Arab seperti itu baik imaduddin kan menulis bahasa Arab dia bicara bahasa Arab juga orang Banten orang Banten walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari sahaja orang hal mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiah maka dari itu disini saya akan membahas empat hal tapi pembahasan utama saya cuma di dua satu sahaja orang mubarakah dua jumlah ismiah dan nanti ada tambahan sedikit sebentar saja kita akan bahas dalil majdul dan kaitan sikap dan nasab jadi sahaja orang mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab jadi kalau ini kita perlu untuh maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi selamat datang di kebenaran karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia jantungnya nah kita buka pertama kejanggalan penisbatan nasab eh penisbatan kepada Fahruddin al-Razi topik yang mau kita bahas kebenaran penisbatan kitab sajarah ul-mubarakah kepada Imam Fahruddin al-Razi dipertanyakan kenapa dipertanyakan karena banyak pakar yang mempertanyakan mohon maaf meskipun Pak G. Ima Duddin sudah pernah ngarang kita belakoh pernah ngarang kita pusul dia bukan pakar manuskrip dia bukan pakar catatan ini sudah ada tiga orang satu dokter Muhammad dokter Muhammad Abu Bakar Ba'azib anak sahabat Ibrahim bin Mansur beliau menyatakan bahwa sajarah al-mubarakah penisbatannya terhadap al-Razi itu diragukan bahkan ada dokter Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Qutub Al-Maskuk Fiha ini kitab yang diragukan sudah ada tiga pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan kembali pada klaim Kod Yudhilalah sebenarnya ini sudah selesai ini sudah tidak Kod Yudhilalah karena pakar sudah bilang maskuk dari mana sumber yang maskuk menjadi dasar Kod Yudhilalah itu kan jauh sekali iya hujahnya apa natijahnya apa hujahnya maskuk natijahnya kod Yudhilalah itu jauh sekali kejanggalan pada Sajar Al-Mubarakah saya bagi menjadi tiga ketika diteliti ini penelitian Gus Romela Bas Syed Mahdi Rajai mengemukakan bahwa manuskrip Sajar Al-Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Sanbul nomor manuskripnya 2688 setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab bukan sejarah berawah kedua ada keterlambatan penulisan salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi jadi wafatnya Ar-Razi 606 hijriah ini salinan 820 hijriah jika Imaduddin konsisten pada akidah saya tulis akidah jangan lebih seru sedikit pada akidah sezaman maka ia seharusnya menolak kitab ini juga karena ini tidak ada catatan sezamannya juga yang nomor tiga adalah kredibilitas penulis manuskrip jadi manuskrip yang tahun 800 ini penulisnya namanya Wahid Bin Shamsuddin dia sosok yang majhul tidak terlacak tidak jelas ini orang siapa kredibilitasnya apa dari ketiga hal ini menjadi sangat berdasar kenapa tiga pakar tadi mengatakan ini kitab masyukun fiha ini kitab layak untuk diragukan nisbatnya betulkah ini karya Ar-Razi kemudian ada kejanggalan yang lain kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Shajarohum Barokah Imam Ar-Razi itu imam besar dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi pasti karya-karya beliau akan tercantum dari semua penulisan tobokoh tidak ada yang menulis Shajarohum Barokah bagian daripada karya Ar-Razi jadi menjadi sangat diragukan lagi belum ada pakar yang mengakui ada pakar yang banyak pakar yang meragukan satu yang tidak saya catat mohon maaf dalam catatan di Sultan Ahmad Salih tadi dia bukan ada proses verifikasi tapi karena tulisan Wahid Bin Samsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razi nya jadi Yun Sabu Ilar Rozi Yun Sabu Ilar Rozi itu cuma nisbat saja jadi nemu kertas manuskrip ada catatan nasab ada nama Fahruddin Ar-Razi nya lalu ditulis lah sebagai Fahruddin Ar-Razi tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Razi sendiri coba bandingkan dengan kitab yang lain kitab Al-Fahri tulisan Imam Al-Mirwazi itu diakui keberadaannya dan dikaitkan langsung dengan Ar-Razi memang Imam Ar-Razi yang minta muridnya untuk nulis itu dan diakui verifikasinya ada datanya ada semuanya jelas Sajarahu Barokah tidak punya itu secara isi juga bermasalah ada indikasi ideologi Syiah kita tidak sedang ingin berdebat mengenai Syiah atau Sunni tidak tetapi kalau penulisnya Sunni tetapi isi materinya kemudian Syiah maka kita harus bertanya benarkah ini materi ini materi tulisan beliau kalau saya Santri G.Y.H. Haji Maimun Zuber tapi saya buat buku menghabisi beliau maka ini benar tulisan saya atau tidak jangan-jangan akun Facebook saya di-hack untuk menghina-hina beliau karena tidak mungkin saya menghina beliau nah Imam Ar-Razi kalau memang Sajarahu Barokah tulisan Imam Ar-Razi kenapa putra dari Muhammad Ibn Hassan Al-Askari diberi julukan Sohibuz Zaman julukan Sohibuz Zaman itu adalah julukan orang-orang Syiah kepada Muhammad Ibn Hassan Al-Askari karena asumsi entah semua entah sekelompok saya tidak mengerti karena asumsi mereka Muhammad Ibn Hassan Al-Askari ini Imam Mahdi dijulukan sebagai Sohibuz Zaman ada di tatatannya kemudian Abu Abdillah Ja'far diberi julukan sebagai Al-Kadzab ini kontradiktif sekali dengan tradisi ulama sunni juga ada doa ketika membahas Abu Bakar ketika membahas Sayyidina Umar dan keturunan-keturunannya tidak ada doa Raudiallahu Anfunya tidak ada artinya ini sekian kejanggalan yang kita lihat pada kitab Sajarah Al-Mubarakah kalau cuma satu persatu cuma catatan manuskip saja atau cuma indikasi syiah saja atau cuma tidak diverifikasi ulama saja mungkin bisa dijawab tapi majmuh dihilmuskilat semua hal ini tertumpuk pada Sajarah Al-Mubarakah lalu apa kelimpengbenarannya maka keabsahan penisbatan Sajarah Al-Mubarakah pada Imam Fahridin Ar-Razi sangat meragukan kitab ini tidak dapat dijadikan dalil suwut yang valid dalam ilmu nasab penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar konyudilalahnya jauh jauh sekali bubar kemudian yang kedua kita akan bahas jumlah ismiah menguji relevansinya dalam kasus pembatalan jumlah ismiah kok idahnya ada tidak relevan atau tidak kita cerita dulu tentang Imaduddin Imaduddin mengklaim bahwa tidak disebutkan berarti itu dinafikan dari mana klaim itu didasarkan pada jumlah ismiah yang ia salah tafsirkan seperti tadi dalam ilmu nasab sebuah kitab menyebutkan jumlah putra dengan susunan jumlah ismiah ini berarti tidak ada putra lain selain yang disebutkan ya dulu ala anna akibahu munhasirun fihi sudah saya baca di awal itu latar belakangnya mari kita bahas pertama Imaduddin mengklaim bahwa ini kok idah sudah final ini kok idah kot iyud dilalah ini kok idah sudah tidak bisa diotak-ati maka kita ajukan pertanyaan apakah kaidah ini sudah final sehingga dapat diklaim sebagai kot iyud dilalah kalau saya bisa buktikan ini tidak final kot iyud dilalah hanya bubar kot iyud dilalah ini jelas tidak final poin pertama teori jumlah ismiah adalah teori aglabiah dia bukan teori kuliah bersifat kebiasaan tidak mengikat kenapa begitu karena semua kot idah berada di bawah satu kot idah kot idah induk daripada semua kot idah ada likulli kot idatin istifnaun wasyudutun jadi tidak pernah ada kot idah yang tidak ada mustah sayatnya saya guru pengajar kot idul fikih disarang semua kot idah yang disusun dengan dalil yang baik yang disusun dengan logika fikih yang baik masih ada mustah sayatnya lah kot idah begini cuma jumlah ismiah bisa gak ada mustah sayatnya ini gimana tarik nafas dulu tarik nafas dulu tarik nafas dulu tarik nafas dulu saya bocorkan sedikit saya lebih saya lebih madura dari Gus Wafi karena Gus Wafi ini madura swasta saya madura asli oke Allah SWT biar seru saja satu nomor dua kata ya dulu fa innahu ya dulu ala ana akibah humun hasir lafad ya dulu itu belum tentu ya dulu dilalatan kot iya lafad ya dulu itu punya dua ihtimal maka saya bertanya lagi kalau imaduddin pernah ngarang syarah warokot mungkin dia harus ngarang syarah lubul usul juga agar dia paham di dalam lubul usul ada dilalah maya dulu dilalatan kot iya tan ada dilalah maya dulu dilalatan zon iya tan bahwa ya dulu itu tidak selamanya kot iya bahwa ya dulu itu ada dilalah zoniah yang kot iya namanya nas yang zoniah namanya dahil oh siap jadi dilalah kot iya itu dilalah yang absolut dilalah yang tafsirnya tidak bisa diubah-ubah akimu shalat wajib shalat ini boleh ubah-ubah latak robu zina haram zina itu sudah dilalah kot iya tidak boleh dirubah-ubah nah kalau dilalah zoniah itu masih menulis tafsir ini kemana tafsirnya apakah mutlakul mubasharoh apakah jima apakah mubasharoh bisahwat ini masih kemana mana ini masih kemana mana itu namanya dilalah zoniah nah itu belum tentu dilalah kot iya kemudian poin yang ketiga penulis penulisnya sendiri yang entah siapa penulisnya saya belum percaya juga bahwa penulisnya ar-rozi maka saya tulis penulis penulis saja tidak menyaratkan ihatoh karena kitab ini mukhtasor lihat bahasa Arabnya apa yang kita harapkan dari mukhtasor koidah ditulis dalam kitab mukhtasor mau ihatoh bagaimana baca fatul korib di fatul korib mustahayatnya banyak sekali apa yang mau kita ambil dari mukhtasor bayangkan imaduddin membangun kotnya tudillah dari kitab yang tidak valid yang sifatnya mukhtasor pakai koidah agladiah kita uji akurasinya sekarang kita uji benarkah jumlah ismiah selalu hasar ternyata kalau di uji sampel secara acak ini ujian juga dari Gus Rumel di sajarah lomborakah putra syaroni bin ali al-raidi ditulis anaknya ada tiga jumlah ismiah itu susunannya tapi di kitab sebelumnya di tahribul ansab anaknya ada empat kalau memang tiga hasar berarti dia membuang yang sudah ditetapkan di zaman dulu empat oh hasarnya bahkan menghilangkan anak yang dulu juga menyebutkan ada delapan tiga itu menghilangkan lima jadi di al-majidi menyebut anaknya ada delapan di tahribul ansab menyebut anaknya ada empat kemudian di ubaidillah bin ahmad anak yang anaknya yang barusan itu di sajarah lomborakah disebutkan ubaidillah hanya punya satu anak di al-majidi kitab yang lebih tua disebutkan dua anak jadi di kitab yang lebih tua dua di bawahnya satu dia mengurangi satu awalnya imaduddin bilang jangan-jangan begitu nyampe sajarah lomborakah memang keturunannya tidak ada jadi tinggal satu loh masalahnya di al-fahri dua lagi kitab setelahnya 612 dua lagi jadi awalnya dua dia nulis satu di al-fahri jadi dua lagi jumlah ismiah jumlah ismiah semua ini gimana hasarnya dimana kemudian sampel nomor tiga di sajarah lomborakah ditulis anaknya muhammad al-akbar bin ali al-raidi anaknya ada tujuh katanya di tahun 606 dia bilang anaknya ada tujuh tahribul ansab yang wafat tahun 435 anaknya ada enam tapi di al-majidi tahun 490 hijriah anaknya sembilan di tujuh sudah buang dua hasarnya tidak tidak valid turun ke era setelahnya kalau kita bandingkan masih orang yang sama ini sampel keempat sajarah lomborakah anak yang direportase bilang tujuh Muhammad al-akbar masih sama dia al-fahri tinggal lima berarti al-fahri mengurangi sajarah lomborakah sajarah lomborakah mengurangi kitab yang lain ini artinya kalau teori jumlah ismiah itu dipakai antara kitab nasab yang satu dengan kitab yang asab yang lain akan saling membunuh karena semuanya kurang-kurang data semua maka kesimpulan pentingnya adalah setiap 100 nama yang direportase dalam sajarah lomborakah ditemukan setidaknya 15 sampai 25 masalah akurasi saat dikonfrontasi dengan referensi yang lebih tua kalau pakai z-score kesalahan lebih dari 10% menunjukkan bahwa klaim finalitas jumlah ismiah tidak bisa diterima jika teori jumlah ismiah dalam sajarah lomborakah tidak final sebagai nafi lalu dari mana kesimpulan imaduddin kot yudilalah itu muncul referensinya tidak masuk semuanya tidak masuk kemudian itu tadi bahwa koidah itu tidak final tapi nanti bisa jadi telah meskipun koidahnya tidak final jangan-jangan masih relevan untuk ubaidillah tidak koidah itu tidak final dan tidak relevan untuk ubaidillah kenapa? karena fakta para ulama saya sengaja nulis ini yang diambil adalah al-mukibun kalau dilihat ibaratnya yang di bawah kitab yang sama persis dari koidahnya yang ditulis oleh imaduddin jadi di juz pertama halaman awal koidahnya dikutip sama imaduddin cuma karena dia tidak hatam atau bagaimana saya tidak faham di juz dua orang yang menulis koidah itu menetapkan nasab sadah ba'alawi yang menulis koidahnya ini yang nulis yang diambil koidahnya oleh imaduddin menetapkan sadah ba'alawi ini kan menjadi sebuah kekonyolan ketika seorang pembaca lebih tahu dari yang nulis koidah yang nulis koidah tidak menerapkan koidah itu pada ubaidillah bin Ahmad ini orang yang sama yang mengentahkik sajarah al-mubaraka dia juga tetap menetapkan sadah ba'alawi tapi imaduddinnya masih berdiri sendiri saja makanya betul sekali kalau disebut kesesatan logika kemudian Mahdi Rojai juga yang bilang ubaidillah jauh dari tempat kodifikasi nasab fi khususi kata Mahdi Rojai yang koidahnya dikutip oleh imaduddin fi khususi halati abdillah jelas sekali kata Syekh Mahdi Rojai bahwa perpindahan atau hijrahnya ubaidillah ke daerah yang ada di luar area para penulis nasab al-awail al-lazina kanu umuman fil-Iraqi wal-Iran yang mayoritas ada di Irak dan Iran hijrah itu tadi tasabbab yang menjadi sebab fi adami wusuli ismihi ila kutabilansab itulah yang membuat nama beliau tidak tercantum karena dulu nama penulis ada di Irak dan Iran beliau ada di Yaman tidak seperti sekarang buat status WA sekarang teman-teman lihat semua keluarga saya di Madura lihat saya sekarang itu sekarang tapi di masa lalu jarak Bainaya Manwa Irak itu jauh sekali maka ketika koidah jumlah ismiah ini masih dipakai padahal penulis koidahnya sendiri menetapkan Bani Alawi dan menjelaskan koidah itu tidak layak diterapkan kepada ubaidillah menjadi sangat dipertanyakan akhirnya biar koidah mukobil bil koidah kita beri koidah pembanding koidah yang lebih relevan untuk Bani Alawi terkait kitab yang tidak menyebutkan itu ada tiga satu as-sukut ala nasab wa'adamu zikrih tidak menyebutkan nasab atau tidak menyebutkan mbah-mbah nasab la yu'tabar fi ilmil nasab li'annas sakit yahtamilu fi amrihi al-jahalah awil akhada'an jahil karena yang tidak menyebut mungkin saja tidak tahu atau dia mengutip dari orang yang tidak tahu awil itpesor atau mungkin saja dia hanya meringkas ini koidah pembandingnya dan ini lebih relevan kepada Bani Alawi jika dikaitkan dengan sajarah ilmu barokah koidah yang kedua liqru la'adad layan fi az-za'id penyebutan angka itu tidak menafikan selebihnya dan itu diterima dalam banyak fan dalam ilmu hadis umpah nabi menyebutkan dalam satu riwayat fadilahnya jamaah 25 yang riwayat yang lain 27 apakah karena ada 25 lalu 27 ditolak ya tidak ifbat 25 itu tidak menafikan tambahan untuk 27 jadi sama-sama saja dikrol adad layan fi az-za'id ada sebutan angka 3 dengan jumlah ismiyah itu tidak menolak angka yang selanjutnya kemudian koidah yang ketiga adamul wij'dan layadullu ala adamil wujud tidak menemukan bukti bukan berarti sesuatu itu tidak ada ketika saja rahul barokah tidak menemukan buktinya bukan kemudian ubaidillah itu tidak ada sebelum saya masuk dari imadul saya simpulkan dulu jadi klaim imaduddin adalah ini kot iudilalah jadi akhirnya semua tertolak karena ini kot iudilalah bahwa saja rahul barokah adalah kot iudilalah sehingga kotun nasabah ditolak syuhrawal istifadah ditolak semuanya serba ditolak nah kot iudilalahnya rancu dan gagal dari segala arah satu kitabnya mas kuk seperti yang saya jelaskan tadi dua koidahnya tidak relevan jadi dari dua itu saja saya tidak yakin perdebatan dengan kei imaduddin butuh tiga hari tiga malam tidak tahu ini masuk agitasi atau tidak mohon maaf kecepelosan kemudian ini tentang dalil dan madlul imaduddin menyimpangkan teori dalil madlul klaimnya tidak adanya bukti atau tidak adanya dalil tentang seseorang berarti sosok tersebut fiktif kalau tidak ada bukti tentang dia berarti dia fiktif pertanyaannya adalah benarkah lagika ini atau hanya usaha memaksakan kesimpulan yang sudah keliru sejak kawan saya ceritakan dulu dalil madlul ini keluar karena membantah dulu al-anwar membuat pernyataan sikap tentang ta'lim habaib jadi kita menyebutkan koidah dikrul adat layan fi azzaid lalu dia menyebutkan koidah al-madlul yahtaju ilad dalil kita bantah bantahan terhadap keimaduddin sebenarnya ada banyak referensi tapi karena memang pembagian waktu dengan teman-teman juga akhirnya saya cukup menyebut salah satu saja dari sekian banyak referensi saya ambil punya imam ibnul irwaki dalam ibaratnya mengatakan ketika kita tidak menemukan dalil tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada fa'innahu layal zamu min adami dalili adamul madlul sesungguhnya ketidakadaan bukti itu tidak menunjukkan ketidakadaan madlulnya jadi imaduddin berbohong tentang koidah ini ini harus harus diketahui orang bahwa dia pernah tidak ilmiah juga dia pernah salah juga jadi pengikutnya jangan fanatik-fanatik benarlah kalau bukti tentang keberadaan Tuhan tidak ada ya bukan kemudian Tuhannya tidak ada bal intifa ul ilmi dihi yang tidak ada itu kitanya yang tidak tahu jadi kalau diterapkan kepada sajarah al-mubarakah bukan ubaidillahnya yang tidak ada tapi penulis sajarah mubarakahnya yang tidak tahu jadi penulisnya yang tidak tahu intifa ul ilmi dihi terakhir sikap dan nasab imaduddin mengaitkan sikap-sikap para habaib dengan keabsahan nasab mereka jadi kalau sikapnya begini tidak mungkin keturunan Nabi saya tidak bahas sikapnya aman brother masih fokus ya jadi ia berpendapat bahwa perilaku habaib bisa dijadikan dasar untuk meragukan pokoknya kalau sikapnya begini tidak mungkin keturunan bagaimana kata para ulama mohon maaf ibaratnya agak kecil jadi menurut para ulama sikap itu tidak ada kaitannya dengan nasab karena Ibnu Hajar sendiri mengatakan faman ulimat nisbatuhu orang yang sudah jelas nisbatnya ila alil bayitin nabawi wasirril alawi yang sudah jelas nasabnya kepada kanjung Nabi sudah jelas nasabnya la yukhrijuhu anzalik azimu jinayatihi bagaimanapun beliau jinayah tanpa membenarkan itu kita bukan membenarkan jinayahnya tidak tetapi bagaimanapun azimu jinayatihi la yukhrijuhu anzalik itu tidak mengeluarkan oh oh iya maaf biasa di wasul masail tidak diterjemah jadi jadi kalau orang saya terjemah kalau orang nasabnya sudah jelas kepada kanjung Nabi man ulimat nisbatuhu ila alil bayitin wasirril alawi maka azimu jinayatihi apa ya kriminalitas begitu kalau dalam bahasa fikihnya mau dia kriminal sebesar apapun tanpa kita membenarkan kriminalitasnya tentu saja ini bukan dalam hal mau membenarkan tapi dengan bagaimanapun beliau salah tetap salah tetapi la yukhrijuhu anzalik beliau tidak bisa dikeluarkan dari nisbat itu jadi nasab dan sikap itu tidak ada kaitannya bagaimanapun buruknya sikap ya tetap salah sikapnya bukan kemudian dibenarkan tidak ada tetapi itu la yukhrijuhu anzalik itu tidak bisa mengeluarkan dia dari nasabnya itu wala agamudianatih dia tidak taat pada agama salah tidak taat pada agamanya salah kita tidak membenarkan itu tapi la yukhrijuhu anzalik disiplin dong secara ilmu itu tidak bisa dikeluarkan karena nasab itu urusan nyambung nasab lah nyambung virus kita bapak saya siapa saya punya ayah lalu karena kelakuan saya tidak sama dengan ayah saya maka saya anak tiri dari ayah saya kan konyol juga itu ya saya tetap anak ayah saya cuma yang sikapnya bertolak belakang ayah saya orang soleh saya pasik umpama ya sudah berarti saya tetap anaknya tapi sikapnya bertolak belakang dengan dengan saya maka dua hal itu yang dua hal terakhir yang perlu diingat saya simbolkan lagi mengenai dalil madlul itu sebuah kebohongan atau kesalahan kiai maduddin mengenai koidah karena dia pakai koidah yang jelas berhentangan dengan para ulama kemudian mengaitkan sikap dengan perilaku itu juga ditentang oleh eh sikap dengan nasab maaf itu juga ditentang oleh banyak ulama sukan jazilah terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi sahabat-sahabat sekalian ini tentu hal yang menarik ya karena ada bantahan kesesatan logika tadi yang disampaikan oleh saudara maimun nafis tapi kalau kemudian saya boleh komentari ini komentar gak apa-apa ya untuk mempertajam saja ini dijawab secara sederhana saja ini kan kayak ujian tesis jadinya atau ujian desertasi baik saya mengomentari begini yang pertama saudara nafis ini slide yang tadi itu kurang data material menurut saya begitu ya maka bisa gak kemudian menunjukkan data material dimana itu adanya ada oh di kitab keabsahan asab ba'alawi tadi kan yang saudara hanif misalkan menampilkan juga screenshotnya dari sebuah kitab tertentu begitu tapi ada beberapa klaim-klaim dari saudara maimun yang tidak ditampilkan screenshotnya nah itu mungkin apa namanya bisa dipertajam lagi kalau kemudian nanti ada di kitab itu nanti insyaallah kawan-kawan bisa mengakseskan yang pertama yang pertama saya juga ingin bertanya seperti ini tadi dikatakan bahwa banyak ulama yang meragukan al-kitab sudah masyuk lah begitu maka tidak kot'iyud dilalah lalu menyinggung tentang Sheikh Mahdi Ar-Raja'i dalam kitab Al-Mu'akibun begitu ya sebagai pentak dari kitab ini baik pertanyaannya begini apakah kemudian Sheikh Mahdi Ar-Raja'i dalam kitabnya tidak menisbahkan kitab ini ke Fahrul Razi atau tetap dinisbahkan ke Fahrul Razi tetap dinisbahkan kenapa? karena di manuskripnya tertulis itu jadi beliau tidak memverifikasi tapi ya nulis aja karena di manuskripnya ada nama Fahrul Razi'nya dalam artian mafhumnya mafhumnya berarti bahwa Sheikh Mahdi Ar-Raja'i taslim bahwa kitab ini punya Sheikh Fahrul Razi oh belum tentu juga belum tentu juga belum tentu dong apa namanya apakah kemudian ada sanggahan lain tentang itu atau bagaimana ada data materialnya misalkan Sheikh Mahdi Rojai mengatakan bahwa ini sepertinya punya kitab yang bukan dari dari apa namanya dari punya Ar-Razi misalkan apakah ada? tidak apa-apa ya Gus apa ya saudara ya ini mempertajam saja tidak apa-apa karena bukti materinya satu-satunya yang menjadi hujah bahwa ini adalah karya Ar-Razi itu hanya karena di manuskrip itu tertulis Fahrul Razi sudah nah Sheikh Mahdi Rojai membuat itu hanya karena ya apa bahasanya warisan ilmiah saja untuk kemudian dikaji tapi beliau sendiri mengakui bahwa itu tidak tidak melalui proses verifikasi dan dalam catatan manuskripnya juga tidak ada proses verifikasinya karena Yun Sabu saja Yun Sabu itu berarti ya hanya di catatannya seperti itu baik selanjutnya pertanyaan begini konsisten gak sih sebenarnya dalam sejarah Mubarakah kalau tadi kan itu data pembanding dari kitab sekarang data internal di dalam kitab sejarah Mubarakah apakah kemudian ketika pakai si Zohasr yang sama ada beberapa begitu kayak apa namanya saudara Rumel itu kan sempat dalam satu podcastnya mengatakan ada yang lebih keras sebenarnya statement dari Fahrul Raudin Ar-Razi dalam hal menghasar itu dalam hal menghasar itu kalau tadi kan data pembandingnya dari kitab luarnya eksternal ya kalau kemudian dibandingkan dengan si Zohasr Ismiah yang sama apakah ada datanya kalau kemudian Fahrul Raudin Ar-Razi itu tidak konsisten enggak enggak ada ada tidak ada saya tidak tahu baik kalau begitu nanti akan diperkuat karena tadi kan yang disampaikan itu data eksternal oh ada kitab-kitab yang mengatakan ini maskuk dan lain sebagainya tapi kalau data terkait apakah Fahrul Raudin Ar-Razi atau siapalah itu bagaimana konsistensinya dalam memakai jumlah ismiah begitu ya enggak tapi kan koidah jumlah ismiah itu kan tidak dipakai oleh Fahrul Raudin Ar-Razi baik-baik karena terpatahkan dengan kaidah jumlah ismiah itu baik jadi tidak tidak perlu ada komparasi dalam satu kitab baik koidah jumlah ismiah itu koidahnya Mahdi Rajai baik dalam tatanan ilmu nasab baik jadi perbandingannya memang harus perbandingan eksternal bukan pembandingan pembandingan internal baik-baik siap terima kasih saudara Hanif ingin menambahkan baik boleh silahkan dan Ar-Razi kalau kalau mau dinisbatkan kitab ini ke Ar-Razi Ar-Razi itu kan punya kitab Usul Figi namanya Mahsul Usul Figi ini kan ada kaidah-kaidah untuk memahami teks nah Ar-Razi sendiri kalau kita mau pakai logika Ar-Razi Ar-Razi sendiri menolak Mafhumul Hasar Mafhumul Hasar ditolak ditolak sama Ar-Razi di Al-Mahsul jadi andai ini andai ini mau dinisbatkan ke Ar-Razi Ar-Razi sendiri menolak Mafhumul Hasar oh begitu sedangkan metode itu kan untuk memahami teks dibuat jadi andai mau dipaksakan sekalipun menurut Ar-Razi itu gak bisa dipakai Mafhumul Hasar ini bisa dipahami ya sahabat-sahabat sekalian bahwa kemudian metodologi yang digunakan oleh Fahrud Ar-Razi ketika misalkan mengisbatkan kitab itu kepada Fahrud Ar-Razi Kiai Imad mengatakan bahwa itu ada siroh hasar padahal ini data dari saudara Hanif padahal dalam kitab lain Fahrud Ar-Razi menolak Mafhumul Hasar tidak ada pembatasan sama sekali baik baik oke